Halo guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, agar tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen dan share-nya ya. Tonton video ini sampai habis ya, biar gak ada kesalahpahaman. Desainer kondang Ivan Gunawan sudah berkali-kali membicarakan topik seputar menikahi Ayu Ting Ting. Bahkan Ivan Gunawan telah membahas soal pernikahan di depan orang tua Ayu Ting Ting. Bukan hanya obrolan soal pernikahan, Bahkan Ivan Gunawan telah membicarakan kehidupan rumah tangganya dengan sang biduan. Diungkap Ivan Gunawan, ternyata Ayu Ting Ting sudah memberi sebuah larangan pada sang desainer seandainya mereka menikah. Larangan dari Ayu Ting Ting tersebut ternyata akan berdampak pada sumber penghasilan Ivan Gunawan. Ivan Gunawan menceritakan hal itu pada ayah Ayu Ting Ting, Abdul Rozak, saat berkunjung ke rumahnya di kawasan Depok, Jawa Barat. Pasalnya, Ivan Gunawan ternyata dilarang kerja di industri hiburan jika kelak menikah dengan pedangdut Ayu Ting Ting. Desainer yang akrab di Sapa Igun itu bercerita bahwa Ayu Ting Ting ingin dirinya fokus bekerja di bidang fashion. Katanya Ayu enggak boleh kerja aku mah kalau sudah mariage, ucap Ivan Gunawan dikutip via kompas.com dari tayangan Youtube Kiss UTV, Kamis tanggal 27 Januari tahun 2022. Enggak boleh syuting-syuting katanya suruh bikin baju doang, sambungnya. Selain membicarakan hal tersebut, Igun juga membongkar tawaran mengejutkan yang membuat ayah Rozak kaget. Sebab Igun ternyata sudah ditawari kontrak oleh salah satu stasiun TV swasta. Tak main-main, Igun mengaku ditawari kontrak semilia 10 miliar rupiah jika nanti menikah dengan Ayu Ting Ting. Trans TV katanya mau bayar. Yah, mau ngasih 10 miliar rupiah, ucap Ivan Gunawan. Mendengar itu ayah Rozak pun kaget bukan kepalang. Allahu Akbar beneran itu, tanya Abdul Rozak. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih. Jangan lupa like and share-nya ya. Jangan lupa like and share-nya ya. Jangan lupa like and share-nya ya.